Orang tulus menolong semua orang tanpa memandang muka. Jangan baik cuma sama orang kaya aja. Jangan memandang muka tuh arti gini, kalau baik tuh jangan pilih-pilih. Jangan kalau sama si A gue baik, kalau si B ntar dulu. Si C gue baik, kalau si D ya liat-liat. Saya kasih tau, berbuat baik itu tulus orang gak bakal liat ini kaya atau miskin. Kulitnya putih atau hitam, keriting apa lurus, orang gak liat begitu. Kalau kita tulus, kita berbuat baik tuh gak pilih-pilih orang. Orang yang tulus sama yang miskin dia baik, sama yang kaya dia baik, Sama bosnya dia baik, sama bawahannya dia baik. Tapi banyak kali orang begini, sama bosnya dia baik banget. Sama pembantunya gak baik banget. Giliran sama temen yang bisa kasih kang tau, dia baik banget. Coba giliran temen yang gak bisa ngasih dia keuntungan, biasanya gak baik. Saya kasih tau, orang yang tulus gak beda-bedain orang. Baik tuh sama semua orang. Bagaimana kita di gereja, gak boleh beda-bedain. Yang cincinnya berliannya paling gede, yang duduk paling depan, giliran yang gak pake apa-apa duduk paling belakang. Firman Tuhan bilang gitu, gak boleh beda-bedain orang. Seringkali kita manusia itu terpancing. Giliran sama yang kelihatan lebih rapi dikit, kita hormat. Tapi yang kelihatan lepe-lepe, gak jelas gitu, biasa kita gak hormat. Kadang-kadang manusia itu pilih-pilih lihat penampilan. Kita gak pernah tahu, orang yang ketemu kita hari ini dia siapa. Jangan karena lihat penampilannya lecek, kita gak hormat. Jangan salah, jangan-jangan itu yang punya kantor kita. Belajar tulus gak memandang muka. Kalau berbuat baik, tulus tuh gak milih-milih. Bukan karena dia siapa, kita tolong dia. Lakukanlah karena kita peduli. Karena Tuhan mau, kita harus menjadi teladan dalam perbaikan. Amin. Orang tulus itu tetap baik, meski orang lain gak baik. Lukas 6, ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Banyak orang yang berkata bahwa kebaikan adalah kelemahan. Kebaikan adalah kebodohan. Saya kasih tahu, baik sama orang yang baik sama kita, itu mudah. Mudah gak? Tapi tetap baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Mengasihi musuh kita. Menabur, memberkati orang yang jahat sama kita. Saya kasih tahu, itu gak mudah. Itu butuh kekuatan. Kebaikan itu sebuah kekuatan. Orang baik itu gak akan berubah. Hanya karena orang memperlakukan dia dengan tidak baik. Justru waktu kita ngadepin orang-orang yang gak baik, sifat asli kita tuh diuji. Kalau orang baik sama orang yang baik sama dia, orang jahat juga bisa, kata firman Tuhan. Tapi sifat aslinya orang, itu baru diuji ketika dia disakiti. Kalau dia benar-benar baik, dia gak akan berubah. Hanya karena orang memperlakukan dia yang gak baik. Emas gak akan jadi batu, hanya karena dimasukkan dalam api. Malah emas semakin murni. Berlian gak akan jadi intan, hanya karena diinjak-injak orang. Berlian akan tetap jadi berlian. Bohong! Kalau kita bilang kita orang baik, tapi kita jahat sama orang. Mau berbuat baik, maupun berbuat jahat, dua-duanya ada harganya. 1 Petrus 3 ayat 17 bilang gini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi mau baik, maupun jahat, sama-sama menderita sebenarnya. Bedanya gini, orang baik itu menderitanya apa? Makan hati, kita udah baik sama orang, masih aja orang negatif sama kita. Kita udah baik sama orang, disalah mengerti. Bukankah Yesus juga begitu? Menderita gak jadi orang baik? Saya kasih tau, penderitaan dalam berbuat baik, kalau memang itu kehendak Allah. Jalanilah. Tapi orang yang berbuat jahat juga lebih menderita. Dia gak bisa tidur, stres. Kenapa? Karena untuk berbuat jahat, orang mesti berpikir keras. Bagaimana bikin strategi jahatin orang? Lebih enak tulus daripada orang jahat. Kita mau berbuat apa-apa, gak banyak mikir, tidur juga nyenyak, enteng-enteng aja hidupnya. Tapi orang jahat, hidupnya selalu banyak strategi. Apa gak lelah? Penderitaan yang tiada perlunya. Saya kasih tau, Yesus itu menjadi teladan dalam kebaikan. Waktu orang fitnah dia, menyalahkan dia, menyalipkan dia, menuduhkan segala yang jahat, menganiaya dia, meninju mukanya, menelanjangi dia, menusuk dia pada lambungnya, meludahi dia. Kalau saya jadi Yesus, saya kayak superman. Keluarin api dari mata saya, kebakar tuh semua. Tapi Yesus bukannya keluar sumpah serapa dari mulutnya. Yang keluar tuh malah doa. Aduh gak habis gerti saya sama Yesus. Aduh luar biasa, inspirational. Rasanya gak sanggup dia kayak Yesus, dia kayaknya belon, saya belum nyampe. Bersyukur kita punya Tuhan seperti dia. Sehingga kita punya contoh teladan, saya harus seperti Yesus. Kalau hari ini Yesus gak kasih teladan, kita dijahatin orang, kita ludahin balik. Tapi karena kita punya teladan, kita gak salah tapi disalahin. Kita bisa ngampunin orang. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dengar baik, kalau kita gak jadi lemah, kapan waktunya datang? Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik, akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat, akan bangkit untuk dihukum. Rauh banyak saudara yang mau bangkit untuk hidup yang kekal. Teruslah berbuat baik. Terima kasih telah menonton! Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!